Intro Rentetan tembakan gas air malta dilepas aparat kepolisian untuk membubarkan ratusan masa yang memblokir jalan trans Sulawesi di Poros Bayi Bunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Proses pembubaran ini mendapat perlawanan sengit dari warga dengan melempar petugas menggunakan batu dan kayu. Aksi pemblokiran jalan ini dilakukan untuk menuntut pencopotan Kapolres Luwu Utara karena dinilai tak mampu mengungkap para pelaku yang melakukan pengerusakan fasilitas umum di lapangan Selasa beberapa waktu lalu. Sebelumnya aksi yang sama juga dilakukan oleh warga selama tiga hari berturut-turut, polisi pun berkali-kali memberikan janji untuk menangkap para pelaku, namun janji tersebut tak terrealisasikan. Kondisi ini membuat warga kesal dan kembali memblokir jalan menggunakan kayu, spanduk dan membakar ban bekas. Akibat pemblokiran yang berujung bentrok ini, ribuan kendaraan dari kedua arah alami kemacetan cukup panjang. Sebelumnya Kapolres Luwu Utara menegaskan akan mengawal aksi demo jika dilakukan secara damai, namun akan ditindak tegas jika mengganggu aktivitas umum. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama dengan jumlah masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Terima kasih telah menonton!